Kalau kita mau menguji hidup yang barokah itu bagaimana? Hayat tanpa yibah itu yang bagaimana? Bahkan para ulama ini mautun hayatun bangtanutin Justru mereka hidup setelah mereka wafat Oleh karena itu, jangan kan kajian Nabi ya Para suhada-hada mereka tidak mati Mereka hanya pindah, pindah rilfana, ilah nari nama Tapi saudara, bagaimana cara menguji barokah? Hidup yang barokah, gampang Ada orang misalnya kuat mengangkat beban 50 ilum Jika kalian kuat mengangkat anak yang tua 50 ilum Tapi menganggap rasbisannya tidak kuat Ini hidupnya, sehatnya tidak berhubung Ada orang kuat bekerja 4-5 jam, 8 jam sehari Tapi dia sholat juhur 4 roka tidak kuat, itu tidak barokah Ilmu misalnya, keluarga yang tidak barokah Banyak sekali, ilmu yang tidak barokah adalah Ilmu yang digunakan untuk membodohi orang lain Merugikan negara, membangkutkan negara Nah para ulama, para dia ini Jangankan ilmunya, pakaiannya saja barokah Contoh paling memulai, harus bahar ya kan Kalau tidak salah yang ceramat di Korea Selatan Itu bajunya saja dilelang sampai 60 juta Itu contoh dari hayat atau maibah atau hidup yang barokah Oleh karena itu, kalau Anda atau kita menginginkan hidup yang barokah Itu bagaimana? Yang empat Senyampang, selama kita mampu menggunakan Memfungsikan segala fasilitas Selamat Allah ini dengan baik Dengan tujuan yang baik Semata-mata Tidak hanya untuk kebutuhanan Tapi kemampusiaan Kita membangun tidak hanya kesalahan personal Apa? Membasahi sajadah dengan tangisan Dengan istighfar kita Tapi juga baik pada tetangga Ada kontribusi untuk negara Padahal saat yang sama, hidup kita sudah baru Nah itu sebenarnya yang jauh lebih penting Kadang begini Kita ini egois Yang penting anak saya soleh Yang penting anak saya sajadah Dokter Anak tetangga buta buruk urusan mereka Tidak benar Makanya di hadis-hadis Di banyak hadis soleh Disebutkan begini Tidak beriman di antara kita atau kalian Sebelum kalian beriman kepada Tuhan Ya tidak disebut beriman kepada Tuhan Dan hari kiamat atau akhirat Sebelum kita baik kepada tetangga Apa hubungan tetangga dengan akhirat? Sebelum kita baik kepada tamu Apa hubungan tamu dengan akhirat? Jadi tak cukup kita punya kesalahan Dibanding Tapi harus kita juga punya kesalahan Banyak Bukan hanya kesubahan Banyak sekali Saya kira Tak adalah Terimakasih Berita terima kasih Terima kasih.